Semua tahapan pemilu 2019 telah berdasarkan bahwa teraporsaku dalam menjalankan semua tahapan pemilu 2019 telah berdasarkan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan berperdoman pada asas penelenggara pemilu yaitu Maaf ya Pertimbangan Masjid Pemiksa Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam persidangan pemeriksaan bahwa pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dibuktikan kartu tanda pemilu dengan nomor tinduk kependudukan 1207026712660003 dan berhak melaporkan tanda pemilu berdasarkan ketentuan pasal 454 ayat 3 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang pemilu umum bahwa pada pokoknya dugaan pelanggaran administratif yang dilaporkan oleh pelapor adalah mengenai prosedur, tata cara, dan mekanismi terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu umum tahun 2019 di Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Denserdam Provinsi Sumatera Utara bahwa alasan pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif penduduk oleh karena pelapor diduga melanggar terhadap prosedur tata cara atau mekanismi terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu umum tahun 2019 di TPS 03, 04, 05, 06, 08, 038, 039, 4142 Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Denserdam Provinsi Sumatera Utara bahwa terhadap pelaporan-pelapor terlapor 1 dan terlapor 2 telah memberikan jawaban atau tanggapan yang pada intinya menyatakan pelaporan-pelapor sangat tidak jelas dan kabur mulai dari objek pelaporan yang tidak jelas sampai dengan batas waktu pelaporan bahwa oleh karena laporan-pelapor telah disangkap oleh pelapor 1 dan pelapor 2 sesuai dengan asas aktori inkambit probatio yang menyadatkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai syatuhan atau mengembukakan suatu peristiwa diwajibkan memuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut maka untuk mendudukan persoalan secara lengkap dan jelas sudah sepatutnya mengaporkan dibebankan buat-ibankan memuktikan dali laporannya tersebut atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang jalan kemudian berputus pada rapat matris pemeriksa dalam forum rapat keliru bawah sebuah tempat yang disedak oleh 1 S.H.S.M.H 2 Muhammad Alistos S.A.G 3 yang mencintai simbolan S.S.I 4 yang mencintai Sari S.A.G 5 Aminumin S.S.M.H sebagai anggota matris pemeriksaan masing-masing sebagai anggota bawah S.H.S.M.H dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 ketua dan anggota matris pemeriksaan badan yang menawas pemilihan umum anggota dari S.H.M.H ketua asman siagian S.H.M.H anggota Muhammad Alistos S.A.G anggota dan simbolan S.D.P anggota Erina Kartika Sari S.H anggota Aminumin S.S.M.H demikian dikwajahkan baik kepada pola pihak laporan terlapor 1 dan 2 nah untuk salinan keputusan ini bisa diambil jadi seperti kami nanti bisa berhubungan dengan seperti kami ya sekarang kali itu yang dapat kami sampaikan sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menurutupi dan alam jahmat wabarakatuh kita semua majelis pemiksa meninggalkan kemampuan dan pelaporan dan pelaporan juga di melawan terdiri baru saja dilaksanakan sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan umum atas nama atas nama terlapor pelapornya maksud saya adalah ibu usmani menurung setelah sidang putusan ini permohonan lapor ditolak ditolak oleh majelis majelis ada pun terlapor 1 disini adalah KP Udili Sedang sementara untuk telapor 2 adalah PPK Tanjung Rawa bang terkait hasil putusan ini bang tanggapan KPU sendiri terlapor 1 seperti apa ya hasil tanggapan kami dari KP Udili Sedang sebagaimana sudah kita ikuti kesedangan-kesedangan tersebut maka pihak majelis telah menutuskan apa yang diajukan kepada KP Udili Sedang sebagai terlapor 1 dan telapor 2 ternyata hasil keputusan tidak dapat dibutinikan jadi kami juga sebagai KP Udili Sedang hari ini sudah berupaya bekerja semaksimal mungkin apa yang kamu lakukan dan sudah dipesidangkan dibadulis bahwa sepedulis Sedang ternyata tidak ada indikasi kesalahan-kesalahan yang kami lakukan perusahaannya gimana Pak? ya perusahaan yang kami pada hari ini sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses jalanan kesidangan dan terima kasih kepada pihak bawah yang telah memberikan usaha keputusan yang terbaik oke itu tadi keterangan yang diberikan oleh komisioner KP Udili Sedang Bapak Mulyanta Sembiri selanjutnya kita akan coba pintai tangkapan dari penasihat hukum pelapor bang bang kita sekarang langsung bang boleh jelasan sedikit terkait putusan ini bang terkait hasil putusan ini ya pastilah kami sebagai kuasa hukum dari pelapor Ibu Insinyurus Mandi merasa sangat kecewa dengan keputusan yang telah tadi dibacakan oleh Majelis Hakim kenapa kita kecewa karena sebenarnya dari fakta-fakta hukum yang sudah kita buktikan ya baik dari mulai jika kita membacakan laporan pelanggaran dadukan pelanggaran administrasi pemilu sampai pada kebuktian dan kesaksian kita sama-sama bisa melihat bahwa ada pelanggaran di situ kita berharap sebenarnya bahwa sini sebagai penjaga gawang ya terkait dengan bagaimana menjelakkan prinsip-prinsip pemilu yang jujur yang bersih kita berharap tidak tercederai tapi hari ini kita melihat sendiri bahwa itu dicederai kami pikir kenapa karena fakta jelas bahwa ada orang yang tidak berhak memilih dan dia memilih di tempat yang harusnya tidak boleh dia memilih itu adalah fakta yang tidak bisa kita abis tapi apapun cintanya kami tetap menghormati karena ini adalah merupakan proses hukum ya proses hukum yang memang sudah disediakan oleh peraturan undang-undangan tentang pemilu kami hormati dan kami pastilah tidak langsung menerima begitu saja sesuai dengan mekanisme hukum yang ada peraturan bawaslu nomor 8 tahun 2018 di bab 14 pasal 61 dan seterusnya yang menyatakan bahwa pihak pelapor maupun telapor ketika tidak menerima sebuah putusan dapat melakukan upaya dengan koreksi namanya ke bawaslu RI jadi kita akan menggunakan waktu kita karena memang waktunya dibatasi 3 hari kerja maka itu akan kita gunakan semaksimal mungkin agar kita bisa melakukan koreksi ke bawaslu RI karena kita masih percaya bahwa keadilan harus ditegakkan pemilu bersih dan jujur harus ditegakkan dan saya percaya bahwa upaya-upaya hukumnya masih bisa kita tempuh untuk mencari keadilan terkaya bang sebelumnya yang dimohonkan apa aja nih bang permohonan minta PSU ya bang ya permohonan kita adalah bahwa kita karena sudah bisa membuktikan di TPS 02, 03, 456, dan 8 bahwa ada pemilih yang tidak harusnya boleh memilih atau pemilih haram kita sebut disitu karena mereka terdaftar DPT di tempat lain tapi mereka memilih disitu sebagai DPK itu kita minta supaya dilakukan pemilihan ulang PSU ya itu dasar kita dan kita berharap bahwa itu bisa dipaksanakan melalui putusan dari Majelis Sida tapi harapan itu belum penuhi ini mah Majelis menolak semua petutum yang pelapor sampaikan ya apakah selanjutnya selain melakukan pemerintah bahwa itu tadi keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum dari Ibu Usmani Manuri Bapak Hawari kita akan mendiskusikan bersama pelayong pedang persidangan ini sendiri sebelumnya dipimpin oleh Asman Syagian selaku komisioner Bawaslu Diri Serdang dari Kabupaten Diri Serdang Indra Gunawan Sipautar laporkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax